Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Kaltim TV dimanapun anda berada Senang sekali sore hari ini Saya Rian Widianto kembali hadir menjumpai anda Di Dialog Kaltim TV Episode kali hari Episode kali ini sangat luar biasa Sore hari ini saya bertemu dengan Sahabat-sahabat saya yang tidak umum Ini salah satunya Sudah ada bersama saya dan dia akan ngobrol Dengan kita Oh bukan, bukan ini sebenarnya Tapi sudah hadir bersama saya Ada dua orang sahabat saya Mereka berdua adalah penggemar dari Hewan reptil yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol Seputar bagaimana sebenarnya Komunitas ini ada di Samarinda Dan kiprahnya dalam turut serta Melestarikan keberadaan hewan-hewan Yang mungkin beberapa diantaranya Sudah mulai jarang kita temukan Saya perkenalkan saja dua narasumber kita sore hari ini Yang pertama di samping saya ada Mas Puji Iya selamat sore Mas Puji Assalamualaikum Sehat ya Alhamdulillah Nah disebelahnya yang ganteng juga Seperti kami berdua Ada Mas Hansen Sore Mas Hansen Sehat ya Itu sepertinya dari tadi bergerak terus ya Iya Itu termasuk yang aktif memang Iya aktif Jenisnya apa itu Mas Hansen Ular sawah retik Namanya retik Ular sawah Jenis retik Memang selalu aktif bergerak seperti itu ya Aktif Oke Nah pemirsa sore hari ini Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber saya Tentang komunitas reptil yang ada di Samarinda Yang sudah hadir bersama saya Salah satunya adalah Mas Puji ini adalah Ketua ya Betul Mas Puji kalau boleh tahu sebenarnya Secara pribadi dulu nih Sejak kapan menyukai hewan reptil Kalau saya secara pribadi Mulai menyukai reptil tahun 2010 Tahun 2010 Nah pada saat itu Yang memperkenalkan Saya reptilnya kakak Kakak ipad dari Beliau ada di Tenggarong Pas kebelahan saat itu main-main ke rumah Tapi awalnya gak Langsung berani pegang juga Kita kan bukan takut segeli sebenarnya Betul Nah itu Lama-lama kita dikasih Kayak treatment lah Dikasih treatment gitu kan Gimana supaya berani pegang ular dulu Nah lama-lama Kok setelah berani Setelah berani lama-lama Kok ini main ularnya asik juga Lama-lama mulai priara Beli satu Beli dua gitu Dan alhamdulillah sampai sekarang Beli satu Beli dua Sekarang sudah ada berapa Kalau boleh tahu Kalau kemarin sih sempat Sudah ada sampai sepuluh lebih Sudah sekarang Sisa berapa ekor Mungkin setiap tujuh atau lapan ekor di rumah Semuanya itu ular 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 Main ular aja ya Memang lebih 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 Ada Alasan khusus Kenapa lebih Menyukai ular Misalnya Dibandingkan dengan ini Yang wajahnya jelas Kenapa saya lebih Membeli ular Karena Yang jelas kita kan Lagi kerja Sibuk Jadi Kadang Kalau ular ini Kan tetapi repot Untuk Cara Perawatan untuk Ngasih makan Membersihkan kandang Cara mandikan itu kan Nggak harus setiap hari Seperti itu Kalau kayak Tetap sih mereka perlu jemur Tetap-tapnya Nggak harus setiap hari Kalau kayak itu Yang Masih Bergantung kan Itu kan Kalau bisa sih Jemur Dia harus sering dijemur Supaya sehat juga ya Supaya kulitnya Tidak keriput Begitu ya Kalau Mas Hansen Mulai menyukai reptil Sejak kapan 2011 Jadi Sebenarnya Usianya juga Sudah Sudah Besar juga ya Belum Ya artinya Artinya bukan dari Anak-anak ya Pas dulu Sukanya sih Masih kelas 1 SMP Oh Sama Suka jenis Ular juga Pertama Suka gecko Itu apa tuh Semacam apa itu Sejenis Kadang mirip toke Terus Sekarang sudah punya Hewan berapa Sekarang kalau gecko Sudah hampir 50 ekor Untuk ularnya Ada 14 Luar biasa Itu Mas Hansen ada punya Rumah khusus Untuk mereka Atau bagaimana Enggak sih Gabung sama rumah Tempat tinggal Jenis hewannya Memang kecil-kecil Atau ukurannya Bagaimana Sebanyak itu Tidak memenuhi Rumah atau kamar Enggak Kan tempatnya Cuma kecil-kecil Binatangnya juga Cuma kecil Oh begitu Paling besar 28 cm Paling besar 28 cm Berarti masih Lebih kecil Lebih kecil daripada yang ini Lebih kecil daripada yang ini Kemudian Kalau boleh tahu Awal terbentuknya Komunitas reptil sendiri Di Samarinda ini gimana Mas Fuji Kita disini tuh Kita bicara dari Samarinda reptil aja sudah ya Baik Samarinda reptil ini kan Kita sebelum awalnya Sudah ada komunitas reptil Habis itu kita sempat Disitu ada banyak Berapa orang Akhirnya sempat Pecah lah Pecah Berapa Komunitas Akhirnya kita catur lagi Jadi nama sebenarnya reptil ini Oh itu sejak tahun berapa Kita terbentuknya Samarinda reptil Mulai tahun 2014 Secara resmi terbentuk Secara resmi Ya betul Samarinda reptil Tapi memang sebelum itu Sudah ada Sudah ada Beberapa komunitas Kalau jumlah anggota Sekarang ini Tadi kurang lebih Antara 70-80 orang Anggota yang terdaftar Ke kita Itu yang terdaftar ya Ya karena kan kita setiap gathering itu kan Setiap hari minggu Disitu kan Yang kita Sampai saya sampaikan dari itu Yang sudah harus menjadi anggota kan Disitu kita anggap simpatisan lah Kalau kita kan ada Kita kira-kira dimana Dia selalu ikut Itu kita anggap simpatisan Kalau yang anggota resmi Kita antara 70-80 orang Disitu Dari Dari sekitar 70-80 orang Anggota resmi Rata-rata mereka memiliki Berapa Kita menyebutnya apa ini biasanya Maaf kita menyebutnya apa PET ya Kita Rata-rata Setiap anggota Berapa banyak punya PET Yang jelas itu Rata-rata lebih dari 1 Dan ada yang lebih dari 5 Dan ada yang lebih dari 10 Betul Ada yang sempatkan Hansen juga seperti itu Kalau total ada berapa Ada 60-an ya Hampir 70-an Hampir 70-an Jadi kalau misalnya berkumpul Itu mereka Rata-rata selalu Membawa Cuma kan Pasti kan Dengan keterbatasan Bawa Kadang-kadang ada yang pakai motor Jadi cuma bawa sebisanya aja Jangan pun dikeluarkan semua Karena lagi yang juga Benturan juga dengan Keterbatasan tadi itu Sama kadang keadaan PET-nya juga Ada yang lagi Baru makan Kan kalau PET baru makan Ini nggak boleh dipegang Takutnya itu mutah Atau sama juga lagi shading Atau lagi ganti kulit Itu yang bisa kita bawa Jadi kita istirahatkan di rumah Wah luar biasa sekali Kira-kira Kalau dari teman-teman Di komunitas reptil sendiri Memang ada treatment khusus Tidak untuk mereka ini? Kalau untuk jenis ular Kita treatment khusus Tidak ada Yang paling ya Perawatan kasih makan yang rutin Kebersihan kandang Itu aja Dimandikan Gitu aja Itu aja ya Ya kayak yang Extrem sinda Kecuali kalau dia lagi sakit Kalau dia lagi sakit Mungkin kita perlu Pelakuan khusus lah Untuk Sifat ini Kalau yang lagi sakit Dan kadang dibawa juga Ke dokter hewan ya Ke dokter hewan Kita disini Di kebetulan Samarinda kita ini Ada Cuman ada beberapa dokter aja Yang berani pegang Ular Jadi kita Jadi kita gini Pengalaman Kalau seandainya ada Ular sakit Kita berani pengalaman Teman-teman aja Oh gitu Jadi dari hasil Berkumpul Sharing Oh ulang saya Kenapa seperti ini Oh biasanya Diminumin obat gini Berarti ada obat-obatnya juga Ada Sebagian ada pakai obat Sebagian ada pakai treatment Segala Mas Puji Kalau di komunitas kita Yang paling banyak Punya pet apa? Rata-rata ular Rata-rata ular Rata-rata ular Yang paling banyak ular Ular, riguana Ini yang paling banyak juga Bisa dikatakan Lebih dari 50% ular ya? Ya Lebih dari 50% ular Oke Pemirsa kita masih akan Berbincang-bincang lagi Bagaimana sebenarnya Eksistensi mereka Dalam hal menjaga Keberadaan satwa ini Di sekitar kita Nanti saya kembali Untuk Anda Tetap di Dialogal Tim TV Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Terima kasih Terima kasih telah menonton